Masih ingat dengan kejadian yang ada di video ini? Beliau Pak Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Kalimantan Tengah. Tahun 2020 lalu, beliau ditangkap dan dicemput paksa di rumahnya oleh kepolisian. Beliau dituduh mencuri satu unit chainsaw milik perusahaan PT Sawit Mandir Lestari pada saat itu. Tapi diduga bahwa fakta di lapangan itu nggak kayak gitu. Nanti lu bisa lihat di sini nih, terkait detail dan penjelasannya seperti apa bahwa beliau dituduh mencuri alat-alat perusahaan tadi. Bukan hanya PFI Buhing yang ditangkap, tapi ada beberapa tokoh adat lainnya juga ditangkap oleh kepolisian. Banyak yang mengatakan bahwa, sesungguhnya penangkapan ini adalah bagian bentuk daripada kriminalisasi. Dan diduga kuat, penangkapan ini bertujuan untuk membungkam gerakan mereka. Dikarenakan mereka gencar melakukan perlawanan, serta menolak perluasahan lahan sawit yang dilakukan oleh korporasi pemilik modal untuk kepentingan perusahaan. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh korporasi kapitalis itu, dengan diberikan sejumlah kompensasi dan izin konsesi lahan. Pertanyaannya, bukankah ini akan memperluas deforestasi besar-besaran? Yang dampak itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga alam bahkan kehidupan. Kita bisa lihat lah, ada banyak orang hutan yang terdampak dan terganggu habitatnya. Termasuk banjir, yang diakibatkan karena deforestasi besar-besaran tadi. Maka jika hari ini Andem beranggapan bahwa salah satu alasan dipindahkannya ibu kota negara karena faktor banjir Jakarta, lantas, apa jaminannya jika ibu kota negara yang baru kelak terbebas dari banjir? Sementara, hari ini penguasa terus memberikan kemudahan dan keleluasaan dengan segeret aturan dan undang-undang yang diberikan kepada korporasi kapitalis tadi atas sejumlah kompensasi dan izin konsesi lahan. Ini potret oligarki, sehingga semaunya aja melakukan penambangan, perluasan lahan, penambangan hutan, atas dali sudah mengantongi surat izin dan dokumen konsesi. Yang ini semua nggak bisa mereka lakukan, kecuali dengan mereka menguasai pemerintahan.